Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang jadwal pembayaran Kenaikan gaji pensiun 12% Dan ASN TNI Polri 8% Di sini sudah ada titik terang dari Kementerian Keuangan Nah tentunya ini menjadi kabar gembira Untuk ASN TNI Polri dan juga pensiunan Terkait dengan jadwal pembayaran kenaikan gaji 12% dan 8% Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini Jangan lupa silahkan klik tombol subscribe Dan sekaligus aktifkan loncengnya Agar setiap hari teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami Baik teman-teman langsung saja kita tuduh poin saja ke informasi Nah langsung saja teman-teman Di sini sudah ada titik terang dari Kementerian Keuangan Terkait dengan jadwal pencairan kenaikan gaji pokok pensiunan PNS Yang mana menurut Kementerian Keuangan Kemen-KU Kenaikan gaji pokok pensiunan PNS Akan dicairkan mulai bulan Maret 2024 Jadi insya Allah nanti bulan depan ya Dan hal ini sudah ada dasar hukumnya Itu sesuai dengan surat yang dikirimkan Kemen-KU Kepada PT Taspen Persero Itu pertanggal 1 Februari 2024 Teman-teman ya Oke Yang mana kita lihat di sini PT Taspen itu adalah perusahaan yang bertanggung jawab Atas pembayaran gaji pokok pensiunan PNS Dalam surat tersebut Kementerian Keuangan itu sudah meminta kepada PT Taspen Untuk melakukan penyesuaian gaji pokok pensiunan PNS Sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024 Kementerian Keuangan juga meminta PT Taspen Untuk membayar rapelan kenaikan gaji pokok pensiunan PNS Khusus 2 bulan Yaitu bulan Januari dan bulan Februari 2024 Jadi sudah sangat jelas ya bahwa ASN TNI Polri Pensiunan Kenaikan 8% dan 12% Itu kemungkinan dibayarkan serentak di bulan Maret Beserta rapelannya teman-teman ya Nah yang mana kalau kita perhatikan di sini Teman-teman perlu ketahui Di sini dari pembahasan di atas ya Di sini dikatakan Dari pembahasan di atas Dapat disimpulkan bahwa pensiunan PNS Akan mengalami kenaikan gaji pokok sebesar 12% Mulai tahun 2024 Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024 Meskipun demikian Kenaikan ini tidak akan langsung terasa pada bulan Januari dan Februari 2024 Dan akan dicairkan setelah proses administrasi selesai Rapelan kenaikan gaji pokok untuk bulan Januari dan Februari 2024 Kemungkinan akan dibayarkan secara bersamaan Dengan gaji bulan berikutnya Nah kapan gaji bulan berikutnya Ini kan sudah Februari Berarti nanti di bulan Maret 2024 Dan sudah ada juga siaran persnya teman-teman ya Seperti Nah di sini juga sudah ada informasi dari Madi Untudai teman-teman ya Di sini dikatakan judulnya Gaji ASN naik 8% Itu mulai dicairkan di bulan Maret 2024 Jadi gaji ASN naik 8% Mulai dicairkan pada bulan Maret 2024 Kita coba cek di sini Yang mana teman-teman perlu ketahui Waktu pencairan kenaikan gaji Aparatur sipil negara ASN Telah menemui titik terang Yang mana pemerintah menetapkan kenaikan gaji Mulai Januari 2024 Yang akan diterima bulan depan Saat ini kenaikan gaji belum dibayarkan Insya Allah mulai Maret disesuaikan Ini dari salah satu kota Yaitu kota Madi Uni ya Dari Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Itu menjelaskan bahwa Insya Allah akan dibayarkan di bulan Maret ya 2024 untuk penyesuaian gaji pokok baru ASN TNI Polri 8% Dan pensiunan 12% teman-teman ya Seperti itu kira-kira Itu yang harus teman-teman pahami Nah di sini dikatakan Menurut Sidiq selama 2 bulan terakhir Kenaikan gaji belum diterapkan Lantaran PP nomor 5 2024 Tentang peraturan gaji PNS baru Turun sepekan lalu Sehingga Pemkot memilih Untuk menunda kenaikan gaji pada Januari Februari Serta menunggu PP tersebut resmi terbit Seperti itu ya Nah ini itulah alasan Kenapa banyak Pemda yang belum membayarkan Kenaikan gaji 8% ya Karena memang PP nomor 5 2024 Itu baru turun sepekan lalu Sehingga banyak pemerintah Pemerintah daerah maupun Pemkot Yang memilih untuk menunda kenaikan gaji pada Januari Februari Serta menunggu PP tersebut resmi terbit Nah karena itu Untuk Januari Februari Teman-teman ya Untuk Januari Februari Diajukan rapel Jelasnya ya Jadi nanti insya Allah Di bulan depan Yaitu di bulan Maret Kita akan mulai menerima gaji pokok baru Sebesar 8% Dan disertai dengan Rapelan Januari Februari Sesuai dengan siaran pers Dari Kementerian Keuangan Nah kemudian Yang mana disini teman-teman sekalian Ada pun kenaikan gaji tersebut Berlaku untuk 3297 ASN Ini untuk daerah Madiun ya Dengan rincian 2778 PNS Dan 590 P3K Hanya saja untuk penerimaannya Masing-masing ASN berbeda Menyesuaikan golongan atau jabatan Alokasi kenaikan rata-rata 8% Ya seperti itu ya Jadi insya Allah nanti dibayarkan Di bulan Maret ya Nah untuk buktinya Disini kita lihat Sudah ada di siaran pers Kementerian Keuangan Yang mana disini Kenaikan gaji PNS TNI Polri dan Pensiunan Dibayarkan di bulan Maret 2024 Teman-teman ya Yang mana teman-teman perlu ketahui Implementasi kenaikan gaji Aparatur sipil negara ASN Telah ditetapkan dalam peraturan Pemerintah PP Namun Kementerian Keuangan Yang bertugas untuk memastikan Bahwa kenaikan gaji Akan segera dilaksanakan Dan dibayarkan Kementerian Keuangan Memastikan bahwa Kesejahteraan ASN akan terjaga Dengan pencairan gaji Setiap bulan Nah Kemenke Menginformasikan bahwa Kenaikan gaji ASN Sebesar 8% Yang diumumkan Presiden Joko Widodo Pada 1 Januari 2024 Implementasi kenaikan gaji ASN Dibayar Maret Ya Nah ini jelas sekali Kembali dipertegas oleh Kementerian Keuangan Dibayar Maret Ya Update aplikasi Sementara kenaikan pensiunan Dilaksanakan PT Taspen Nah PT Taspen juga Sudah ada titik teranya Kemungkinan juga Kebanyakan di Maret Teman-teman ya Oke Kemenkeu akan segera Melaksanakan dan Membayarkan kenaikan gaji Secara penuh Terhitung Mulai Januari 2024 Dan untuk bulan-bulan Berikutnya Itu 12 bulan komplit Ya sesuai dengan Yang dikatakan oleh Sri Mulyani Indrawati Selaku Kementerian Keuangan Ya Bahwa Kita lihat disini teman-teman ya Dalam rangka Pembayaran gaji induk Bulan Maret 2024 Akan dilakukan dengan Menggunakan besaran Gaji pokok baru Gaji bulan Januari Dan Februari Yang telah dibayarkan Dengan tarif lama Dapat diajukan kekurangan Mulai tanggal 1 Februari Setelah Satuan Kerja Melaksanakan Rekonsiliasi gaji Bulan Maret 2024 Nah Mendahului Pengajuan gaji Bulan Maret Atau bersamaan Setelah pengajuan Gaji bulan Maret 2024 Jadi besar peluang Teman-teman ya Di bulan Maret nanti ASN TNI Polri 8% 12% Pensiunan Bisa menerima gaji baru Di bulan Maret Sekaligus nanti Di bulan Maret juga Kemungkinan bisa dibayarkan Rapelan Kekurangan Untuk kenaikan gaji 8% 12% Di bulan Januari Februari Jadi nantinya Sistemnya itu Akan dikurang Antara gaji pokok lama Gaji pokok baru Dikali 2 Dikali 2 bulan Maksudnya teman-teman ya Dikali 2 bulan Bulan Januari Dan bulan Februari Nah Jadi jelas sekali teman-teman ya Insyaallah Mudah-mudahan Segera dibayarkan Di bulan Maret Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh